Halo potroboca anime di video kali ini bocah anime akan membahas tentang siapakah hokage berikutnya jika benar naruto mati di anime boruto sebenarnya berita tentang kematian naruto masih belum dipastikan benar atau tidaknya temen-temen pembahasan ini hanyalah sebuah teori dan opini dari bocah anime saja bocah anime punya beberapa kandidat terbaik menggantikan naruto di posisi hokage penasaran yuk Mari kita lihat video berikut ini sebelum melakukan temen-temen bisa subscribe dulu dan klik tombol loncengnya untuk melihat video terbaru tentang anime lainnya Sasuke adalah Shinobi yang paling pantas untuk menggantikan naruto sebagai hokage namun Sasuke sendiri tidak pernah menginginkan untuk memimpin desa secara langsung temen-temen dia lebih memilih menjadi hokage bayangan seperti saat ini dan akan terus seperti itu shikamaru merupakan Shinobi tercerdas di konoha saat ini dia juga terbukti sangat baik dalam memimpin dan mengatur strategi serta memiliki analisa yang sangat akurat temen-temen kecepatan berfikirnya sungguh luar biasa dalam memecahkan masalah jelas kriteria hokage yang sempurna namun shikamaru bukan orang yang tepat karena shikamaru sendiri tidak mau direpotkan temen-temen konohamaru seperti yang teman-teman ketahui konohamaru sekarang sudah menjadi Jonin dan bisa dikatakan bahwa konohamaru sudah semakin kuat karena pasalnya konohamaru memiliki jutsu turun-temurun dari hokage ketiga hokage keempat dan hokage ketujuh selain itu sejak kecil impiannya ingin menjadi hokage dia bekerja keras untuk menjadi shinobi yang kuat tidak dipungkiri lagi bahwa konohamaru akan menjadi hokage setelah benar nargo mati temen-temen namun konohamaru masih terlalu mudah dan bukanlah orang yang tepat karena masih ada sinobi yang lebih tepat sinobi tersebut adalah Kakashi kakashi atau hokage ke-6 mungkin bisa menjadi hokage kembali jika benar naruto mati kejadian ini hampir sama dengan tragedi meninggalnya Minato saat itu gelar hokage dikembalikan kepada Sarutobi atau hokage ketiga teman-teman lalu kenapa harus dikembalikan ke Kakashi seperti yang kita lihat Kakashi adalah hokage sebelum Naruto jadi kemungkinan besar gelar hokage akan dikembalikan lagi ke Kakashi teman-teman selain itu tiga naruto mati berarti telah terjadi kejadian yang luar biasa di konoha dalam situasi ini maka pengalaman dan ketewasaan serta kecerdasan Kakashi sangatlah diperlukan oleh konoha teman-teman ya itu saja mengenai hokage setelah benar jika naruto mati jika teman-teman mempunyai pendapat lain tinggalkan di kolom komentar jangan lupa like video ini dan subscribe channel boto anime salam tau bulat digoreng dadakan sub indo by broth3rmax